Proses evakuasi juga dilakukan di Hotel Merkir Palu, Sulawesi Tengah. Kami akan segera bergabung bersama dengan Sabda Role dari Hotel Merkir Palu. Sabda, selamat pagi. Bagaimana informasi terkini mengenai upaya evakuasi yang dilakukan di Hotel Merkir? Iya, selamat pagi. Vina, untuk upaya evakuasi di Hotel Merkir saat ini masih terus dilakukan. Dan saat ini dapat terlihat di belakang saya tim gabungan dari tim Sargabungan masih terus berusaha membersihkan puing-puing yang ada di depan bangunan Hotel Merkir agar bisa masuk ke dalam. Dan jika kita lihat di sini memang ada ratusan tim Sargabungan yang sudah berada di sini sejak pagi hari tadi. Dan dapat saya informasikan, Vina, bahwa Hotel Merkir ini memiliki enam lantai dengan basement dan lantai satu ini. Anda dapat lihat, Vina, lantai satu ini adalah terdapat ruang meeting, resepsionis, dan kafe. Kemudian hari ini, tepatnya, maksud kami kemarin, tim Basarnas berhasil mengevakuasi satu orang korban berjenis kelamin laki-laki. Dan korban ini dievakuasi dalam keadaan meninggal dunia. Dan saat ini tim gabungan dari Basarnas masih terus menyisir setiap titik di Hotel Merkir ini yang diduga. Masih ada tiga korban yang terjebak di dalam Hotel Merkir ini. Dan dari informasi yang kami dapatkan, tiga orang ini merupakan karyawan dari Hotel Merkir yang memang pada saat gempa terjadi masih berada di dalam bangunan hotel. Vina. Sabda, apakah tim SAR sudah bisa memetakan begitu di antara gedung hotel yang cukup luas ini? Di titik mana potensial terdapat orang-orang yang masih terjebak di bawah Hotel Merkir ini? Ya, tim SAR gabungan, Vina, menggali informasi dari pemilik atau manajer hotel. Dan dari informasi ini, pihak dari Hotel Merkir mengatakan bahwa pada saat kejadian ada tiga orang karyawan yang berada di lantai satu atau di sekitar lobby. Ini yang menjadi acuan dari tim SAR gabungan, yakni untuk fokus pencarian, yakni di lantai satu Hotel Merkir ini. Dan jika kita melihat tadi memang tim SAR gabungan di sini, Vina, masih melakukan evakuasi secara manual. Begitu kami belum memantau ada alat berat seperti eskavator di sini. Karena memang medannya berbeda dari bangunan-bangunan lain. Karena kita lihat di sini di lantai satu mengalami kerusakan yang sangat parah. Dan bangunan diperkirakan ini masih ringgi atau masih rawan, roboh. Jadi tadi kami memantau tim SAR mengeluarkan satu persatu barang-barang atau puing-puing bangunan dari lantai satu secara manual. Kemudian agar bisa ada akses untuk masuk ke dalam untuk mengecek di mana posisi dari ketiga korban yang masih terperangkap di dalam. Vina. Sabda, kalau kita lihat dari visual yang ada di belakang Anda. Seperti yang Anda katakan, sepertinya gedung ini dalam kondisi ringgi. Apakah kemudian akses masuk bagi para petugas ini terbuka atau tim SAR gabungan ini terbuka? Dan apakah ini sudah bisa dieksplorasi ke dalam untuk mencari para korban yang masih terjebak? Ya Vina, untuk akses untuk bisa masuk ke dalam ini memang sudah terbuka. Saya dapat menunjukkan kepada Anda bahwa di sebelah sana ini akses memang sudah terbuka. Karena tadi tim SAR gabungan sudah membuka akses dengan mengeluarkan satu persatu barang-barang yang berada di sebelah sana. Dan baru saja tadi kami melihat tim SAR dari Jakarta Rescue sudah menggerahkan kinain atau anjing pelacak untuk kemudian bisa masuk ke dalam hotel untuk melihat apakah, untuk melihat di manakah korban yang masih, tiga orang korban ini berada dan untuk akses memang hanya ada satu akses di sini. Saya dapat perlihatkan kepada Anda. Tadi tim SAR gabungan mengeluarkan puing-puing bangunan dari sana dan sudah bisa, sudah ada akses masuk melalui pintu yang saya tunjukkan. Karena jika melalui lobby, lobby ini memang penuh dengan puing-puing bangunan dan akses masuk untuk ke pintu lobby memang kami memantuk di sini memang susah karena banyaknya puing-puing bangunan seperti kayu, kemudian besi dan puing-puing runtuhan bangunan begitu Vina. Sabda mungkin Anda bisa juga informasikan terkait dengan apakah keluarga dari korban yang saat ini masih hilang begitu ada di sekitar Hotel Merkir karena kalau kita lihat dari Hotel Roarro misalnya banyak juga keluarga korban yang berkumpul di sana untuk menantikan agar keluarganya segera ditemukan. Apakah hal yang sama juga terpantau di Hotel Merkir? Ya benar sekali Vina, kami tadi memantul di sini ada keluarga dari salah satu karyawan Hotel Merkir di sini dan mereka memang sejak beberapa hari lalu masih terus menunggu hasil evakuasi apakah keluarga mereka yang masih berada di dalam ini bisa segera ditemukan. Dan kemarin juga kami sempat berbincang dengan keluarga korban dan keluarga korban memang masih terus berharap agar korban cepat ditemukan dalam keadaan selamat. Namun jika memang kemungkinan terburuk korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, keluarga korban sudah mengikhlaskan namun tetap menunggu agar setidaknya hari ini tiga korban yang masih berada di dalam ini segera ditemukan. Seperti itu Vina. Ya, sebenarnya kalau Anda juga bisa jabarkan sebenarnya tim Sargabungan ini apa saja yang dibutuhkan untuk memaksimalkan upaya pencarian? Anda tadi sudah sebut ada anjing pelacak begitu. Apakah masih juga dibutuhkan alat sensor, kemudian juga misalnya alat berat atau alat pemecah baja atau lain sebagainya? Apa yang kira-kira masih dibutuhkan untuk memaksimalkan? Tim Sargabungan memang di sini saya perlihatkan kepada Anda Vina di sini ada berbagai macam alat di sini yang nantinya mungkin akan digunakan oleh tim Sargabungan untuk mengevakuasi korban dan di sebelah kiri hotel juga sudah dipersiapkan satu alat berat yakni eskavator untuk nantinya membersihkan puing-puing bangunan di sekitar Hotel Mercury ini adalah alat-alat yang digunakan Vina nantinya untuk mengevakuasi korban dan di sini memang sudah dipersiapkan begitu Vina salah satunya juga kami melihat sudah ada dipersiapkan beberapa kantong jenazah begitu Vina Sabda kalau dari visual yang juga bisa kami saksikan di layar ada tim Sargabungan begitu Anda mungkin bisa jabarkan gabungan dari mana saja selain dari Basarnas apakah juga dari tim Rescue dan Sar dari negara lain misalnya? ya benar sekali Vina selain tim Sargabungan di sini kami melihat di sebelah sana ada tim Sargabungan dari Perancis begitu yang memang memiliki alat khusus untuk alat khusus untuk mengevakuasi korban dan terlihat memang saat ini tim Sargabungan dari Perancis ini tengah melakukan koordinasi dengan tim dari Basarnas dan selain itu juga tadi yang saya sampaikan bahwa selain itu juga ada Jakarta Rescue di sini yang sudah mengerahkan kinen atau anjing pelacak seperti itu dan memang ada informasi tadi yang kami dapatkan dari koordinator tim Sargabungan dari Basarnas yang berada di Hotel Merkur ini tim Sargabungan dari Perancis ini memang memiliki alat khusus yang jauh lebih canggih untuk bisa mengevakuasi dan masuk ke dalam bangunan Hotel Merkur dan kita lihat Vina tim Sargabungan sudah mulai masuk ke dalam bangunan hotel saya memantau ada beberapa alat yang mereka bawa ke dalam bangunan hotel dan kami masih menunggu tentunya apa kemudian hasil dari pencarian tim Sargabungan yang saat ini memang tengah menyisir bangunan lantai satu Hotel Merkur Pina Sabda Anda katakan tadi kemungkinan masih ada tiga orang yang terjebak di dalam nah informasi ini didapat dari mana dan kemudian apakah ada warga selamat menikmati